Teman-teman punya foto yang blur, buram, ataupun blur noise seperti foto-foto ini? Padahal foto itu merupakan kenangan momen penting di hidup kalian. Kan sayang kalau fotonya burik begitu ya. Tenang, di video ini saya akan membagikan cara memperbaikinya agar lebih jelas, lebih tajam, dan prosesnya otomatis. Jadi nggak perlu setting-setting yang ribet. Mau pilih dulu? Let's go! Halo guys, selamat datang lagi di channel TechCoffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini berbagi banyak tutorial, trik, dan tips seputar teknologi yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti video ini. Jadi kalau mau makin pintar teknologi, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi di bawah karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini. Untuk memperbaiki foto agar lebih jelas dan lebih tajam, kita akan menggunakan aplikasi bernama Remini. Saya sudah coba beberapa aplikasi yang mirip, yang katanya bisa memperbaiki foto juga, tapi tetap aplikasi Remini ini yang paling bagus hasilnya. Karena dia menggunakan software AI yang canggih untuk memperbaiki foto. Kalau aplikasi-aplikasi lain itu hasilnya kurang rapih. Saya juga sudah coba metode yang tanpa aplikasi, jadi hanya melalui website seperti hotpot.ai, waifu2xboru.pix, dan bigjpg.com. Tapi tetap hasilnya jelek. Oke, disini saya akan mencotokkan menggunakan Remini ini menggunakan Android ya, karena saya cuma punya HP Android. Tapi Remini juga tersedia di App Store untuk iPhone dan iPad. Lalu bintangnya juga 4,8. Artinya berfungsi dengan baik juga di iOS. Jadi teman-teman yang pengguna iPhone atau iPad bisa mengikuti juga tutorial ini, karena paling pasti mirip-mirip. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, langsung aja download dulu aplikasinya ya. Jadi buka aja Play Store. Terus ketik namanya tuh Remini. Nah ini, dibuka. Kalau belum di-download, download aja. Link download juga ada di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung tekan yang ada di deskripsi. Setelah di-download, dibuka aja. Nah disini tekan aja Get Started. Lalu Next, Next, Next. Baru Sign In. Nah disini kita diminta untuk login menggunakan email atau password. Tapi kalau mau cepat bisa menggunakan Facebook atau Google aja ya. Disini saya mau pakai Google aja supaya cepat. Pilih akun teman-teman. Setelah itu disini bisa ganti avatar dan juga nickname. Langsung aja Next. Nah ini dia tampilannya. Aplikasi Remini ini bekerja menggunakan internet ya. Jadi pastikan Wi-Fi atau data seluler di HP kalian itu dinyalakan. Kalau nggak, ini nggak bisa bekerja. Nah lalu kalau kita masih menggunakan Remini yang versi gratis itu, kita hanya bisa memperbaiki foto sebanyak 10 kali dalam 1 hari. Ini nih, ada angkanya. Jadi nanti setiap kita pakai, bakalan berkurangin kan 10 hari ini dapatnya. Nah nanti kalau udah 10, harus tunggu sampai besok lagi baru bisa lagi pakai untuk memperbaiki foto gitu. Nah disini tekan aja Enhance. Nah ini ada penjelasannya. Langsung aja use it. Kalau muncul ini pilih izinkan. Nah disini kita pilih aja foto mana yang mau diperbaiki. Misalnya saya mau foto ini ya. Nih. Ini kan foto jadul ya. Masih HP-HP kamera burik. Jadi tuh, pecah-pecah ya gambarnya. Teman-teman kalau mau crop bisa juga ya crop disini. Nah di crop. Centang. Lalu tekan centang lagi. Nah sambil menunggu proses perbaikannya, kita akan, nah ini akan muncul iklannya. Jadi ditunggu aja sampai selesai. Kalau teman-teman tekan X sekarang itu, bakalan nggak bisa ya. Jadi ditunggu aja. Lanjut. Nah setelah itu baru X. Kalau sudah selesai iklannya. Nah ini dia ya, sudah selesai. Tuh. Dari jauh juga sudah terlihat ya. Kalau sudah jadi lebih tajam dan lebih jelas. Coba kita zoom untuk melihat perbedaannya. Ini sebelum. Ini sesudah. Ini sebelum. Ini sesudah. Ya. Jadi sangat jelas ya gambarnya tuh. Ini bisa dilihat permukanya. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Jadi bagus ya. Nah aplikasi RAM Mini ini tuh dia lebih memprioritaskan daerah muka ya. Jadi dia lebih memperbaiki tuh daerah muka. Coba ya saya contoh ini kayak di bagian belakang. Memang sih ada sedikit kebaikan ya. Jadi lebih jelas. Tapi dia tuh nggak sejelas di bagian muka. Tuh. Jadi begitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman sudah puas dengan hasilnya langsung aja tekan disini. Untuk menyimpan. Tapi kalau misalnya kurang puas. Misalnya mau diperbaiki. Dipertajam lagi gitu fotonya. Bisa nih tekan disini dua. Nah ini bakalan lebih dipertajam lagi disini. Tekan aja centang. Nah ini ada iklan ditunggu lagi. Karena memang selagi proses akan muncul iklan. Jadi sabar aja tunggu aja ini cuma bentar. Lalu ini sudah selesai iklannya X. Nah ini. Sudah selesai. Banyak kita zoom. Jadi ini digeser ya slide-nya ini. Untuk melihat before after-nya. Nah ini setelah ditingkatkan yang pertama. Setelah ditingkatkan lagi yang kedua. Coba di zoom lagi. Gak terlalu ada perbedaan yang jelas ya. Cuma memang lebih dipertajam lagi aja. Gitu. Kalau misalnya sudah puas dengan hasil yang kedua. Tekan lagi disini simpan. Ada iklan lagi. Sabar aja. X. Nah sudah. Tersave. Kalau misalnya teman-teman gak puas dengan hasil yang kedua ini. Mau simpan yang hasil pertama aja. Tekan ini satu. Nah baru tekan lagi disini untuk menyimpan. Gitu ya. Nah nanti fotonya akan tersimpan di folder penyimpanan telepon. Lalu di folder pictures. Kalau di file manager itu. Dia tulis ini ya. Penyimpanan internal baru di folder pictures. Nah ini ya yang tadi. Gitu. Jadi lebih jelas ya. Jadi lebih bagus. Emang keren sih ini aplikasinya. Di galeri juga akan muncul di folder. Pictures. Ini ya folder pictures. Begitu. Nah tapi aplikasi RAM ini juga tidak perfect ya. Coba ya saya mau contohkan menggunakan foto lain. Pilih lagi enhance. Use it. Nah ini. Saya mau coba perbaiki foto yang ini. Ini parah banget kualitasnya ya. Banyak noise juga ini. Daripada yang tadi. Yang tadi masih mendingan. Nah disini. Tekan centang. Seperti biasa. Kita akan disajikan dengan iklan. Nah ini tekan ini. X. Nah coba ya. Kita zoom. Ini beforenya. Lalu ini afternya. Nah seperti yang teman-teman lihat tuh. Dia tuh kelihatan agak kayak aneh gitu loh. Ya kan. Ini apalagi di bagian muka teman saya yang ini nih. Kayak jadi aneh gitu. Masih di muka saya juga nih. Jadi aneh gitu. Nah begitu. Jadi memang aplikasi RAM ini tidak sempurna ya. Tergantung foto aslinya. Kalau foto aslinya itu makin parah. Nanti hasil setelah menggunakan aplikasi RAM ini juga. Belum tentu bagus gitu. Jadi kalau bisa sih yang nggak terlalu parah gitu. Oh ini kan parah banget ya yang aslinya tuh. Walaupun memang sudah cukup bagus. Kalau menurut saya hasilnya daripada aplikasi-aplikasi lain. Ini tuh udah paling bagus. Ini bagus nih di bagian muka teman saya yang ini. Cuma di bagian saya yang parah sama teman saya yang ini. Jadi begitu. Makin parah kualitas foto asli. Kemungkinan bisa jadi aneh hasilnya gitu loh. Tapi sekali lagi aplikasi ini sudah paling bagus daripada yang lain. Jadi dicoba aja. Seperti biasa kalau mau di save tekan di sini. Kalau ada iklan tunggu aja sampai muncul tanda X. Sudah. Nah lalu selain bisa memperbaiki foto. Aplikasi RAM ini juga punya fitur-fitur lain ya. Kayak ini ada Enhance Pro. Video Enhance. Video Enhance ini untuk menajamkan video ya. Jadi bahwa cuma foto yang bisa ditajamkan. Baru ini untuk Paint. Merubah foto jadi lukisan. Bisa juga. Baru ini yang portrait ini untuk kayak memperbaiki daerah wajah gitu. Untuk yang selfie-selfie gitu kan. Baru di sini di more sini juga ada banyak nih. Fitur-fitur lain ya. Bisa ada face animator. Ada sketch. Jadi merubah foto kita tuh jadi sketch. Jadi gini. Before. After. Jadi gini ya. Baru kalau ini portrait tadi sudah dijelaskan ya. The Scratch ini untuk menghilangkan goresan-goresan di foto jadul. Biasanya kan foto jadul ada kayak goresan-goresan gitu ya. Bisa juga pakai itu. Retro ini untuk foto-foto lama. Yang burik ya. Bisa juga pakai fitur yang itu retro. Jadi bisa pakai Enhance. Bisa pakai retro untuk foto-foto lama. Colorize ini untuk mewarnai foto hitam putih juga bisa ya. Ya nanti teman-teman coba-coba aja ya. Karena kalau saya jelaskan sekarang itu nanti kepanjangan videonya. Baru ini ada oil painting. Merubah foto jadi lukisan minyak ya. Kayak gini. Dan lain-lain. Yang lucu sih ini nih. Fitur face animator. Coba ya. Jadi dia tuh merubah foto yang awalnya diem. Jadi agak gerak-gerak gitu loh. Nanti teman-teman cobalah ya. Ya oke. Sekian. Oke itu dia. Apabila bermanfaat. Tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena itu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sekaligus teman-teman juga akan mendapat pemberitahuan setiap ada video baru dari TechCoffee. Follow juga akun TikTok dan Instagram TechCoffee karena disana ada video-video pendek seputar teknologi yang pasti kalian suka. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Tinggal ditekan aja. Taukah kalian kalau foto dan video yang dikirim melalui WhatsApp itu menurun drastis kualitasnya? Lebih burik dari aslinya. Tapi tenang karena saya punya solusinya di video ini. Cara kirim foto di WhatsApp dengan kualitas asli. Langsung ditekan aja atau di klik. Atau teman-teman juga bisa menonton kumpulan video di bawah ini. Oke saya Femih Dayat. Thank you for watching and see you soon. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax